mandi, masak, makan, mainan hp bentar, terus tidur, besok kerja lagi bangun, kerja lagi, tidur, bangun, kerja lagi, tidur gitu aja guys, alhamdulillah Assalamualaikum guys gimana hari ini kalian, apakah hari ini kalian bahagia? apakah hari ini kalian semangat? kalau kalian bahagia, kalau kalian semangat, alhamdulillah guys syukuri hari-harimu, biar harimu terasa lebih mantap walaupun lagi bekerja, walaupun lagi nganggur, walaupun lagi sibuk walaupun lagi ngapa-ngapain, pokoknya tetap syukuri hari-harimu guys agar harimu terasa lebih mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bercocok tanam dan bermantap-mantapan pokoknya, tiada hari tanpa bercocok tanam dan bermantap-mantapan pokoknya itu terus yang aku ucapin ketika open mic ya guys ya open mic, pokoknya itu terus terima kasih buat temen-temen yang udah klik videoku ini semoga videoku ini bisa bermanfaat buat kalian karena rutinitasku ini membahas tentang rutinitas bercocok tanam di Jepang guys hari ini aku panen edamame tuh guys, hari ini panen edamame banyak banget panennya sekitar 1 hektaran lahan 1 hektaran lahan tapi kita panen 3 kali guys kalau sekali gak mampu kita guys bojoknya gak kuat jadinya kita panen 3 kali ini panjangnya disana itu panjang banget ini yang udah kita panen ini ini edamame bagus-bagus banget manis-manis itu pohonnya yang akan kita panen besok nah, berhubungan itu yang jemput udah dateng kita muat dulu guys kita muat dulu biar nanti kita langsung pulang karena ini udah malem ini guys udah setengah 6 udah setengah 6 hari ini kita kerja dari jam 5 sampai jam 6 sore jam 5 pagi sampai jam 6 sore guys mantap jiwa luar biasa semangat kita muat dulu guys dingin banget ini tuh di pegunungan di pegunungan ini tuh guys tuh sudah memasuki musim gugur hari ini diguyur hujan semaleman kemarin sehari tuh hujan hari ini juga hujan baru aja terang makanya cuaca hari ini sangat dingin oke guys ini udah dimuat semuanya jadi sekarang kita otw pulang guys ini udah gelap banget dingin banget disini udah sampe karena udah malem jadi gambarnya juga noise guys waduh ya Allah aduh kita duduk di atas truck duduk di atas edamame luar biasa keren tempatnya guys ini di sekelilingku ini disini ada tanaman konyaku atau porang dan disana itu tanaman edamame kita disana juga porang guys jadi berhektare-hektare tanamannya tuh banyak banget porang karena porang perawatannya gak begitu ribet ya terus jangka panennya lama gitu makanya mereka pada berani nanam porang porang ini mereka menanam dari bulan 4 bulan 4 nanam nanti sekitar bulan 10 11 12 itu mereka panen mereka panen di musim dingin guys karena kalau musim dingin porang itu tahan banget tapi kalau edamame di musim dingin itu gak tahan guys luar biasa berangkat masih gelap pulang juga gelap berangkat pagi pulang pagi semoga gak ada polisi guys kalau ada polisi kita bisa ditangkap ini ditangkap dendanya juga mahal banget luar biasa dingin banget jadi perjalanan dari kebon ke rumah itu ini kita penurunan ya guys ini kita turun tadi kita naik sekarang berangkatnya naik pulangnya turun dari kebon hingga ke rumah itu sekitar 10 menitan lumayan bisa buat istirahat tapi dingin banget sumpah ini di luar duduk di atas dingin banget ini udah memasuki musim gugur guys jadi ya dingin banget apalagi dua hari ini diguyur hujan berturut-turut bagaimana guys apakah kalian ingin bekerja di Jepang dengan job pertanian ya kalau job pertanian itu seperti ini ya guys dingin ketinginan hujan-kehujanan panas-kepanasan kerjanya gak kenal waktu berangkat pagi pulang malam liburnya juga gak jelas kadang melibur kadang gak ini udah sebulan penuh gak libur tapi tetap dinikmati karena memang tujuan kita ke Jepang ya kerja nyari duit jadi sebisa mungkin kalau banyak libur kita malah pusing jadi kalau sebulan gak ada libur itu ya Alhamdulillah selama kita masih diberikan kesehatan selama kita masih diberikan kekuatan ya gak apa-apa sih sebelum gak ada libur tapi kalau misalnya libur dua kali itu juga pas jadi apalagi pertanian itu kalau timing nanamnya timing nanamnya gak pas timing panen yang gak pas itu kadang kita telat panen kadang telat nanam gitu jadinya ketika lagi ada barang ya manfaatin terus buat kerja terus gitu karena nanti kalau edamamenya ini udah habis ya paling kita bakalan sering libur lemburnya juga berkurang gitu jadi ketika sibuk digini sibuk gini ya dinikmatin aja guys dinikmatin disyukurin pokoknya tetap semangat oh co sambat gitu ya guys ya nanti temen-temen niranya aku sambat terus bahkan netizen ngasih nama aku ngasih gelar aku duta sambat duta ngeluh gak ya guys ya ya manusiawi lah ngeluh dikit itu manusiawi tapi kan tetap action tetap semangat kita tetap semangat wah ini gelap banget guys udah gelap banget gak keliatan luar biasa pokoknya kalau kalau kerja di pertanian itu pokoknya apa ya pokoknya fisik aja fisik sama mental itu dikuatin guys karena 90% mental sama fisik itu diperlukan kalau bahasa itu gak begitu penting ya yang penting bisa tau kerjaan bos ngomong apa nyuruh apa itu kita tau itu udah aman lah gak perlu yang pake pinter-pinter banget kayak aku itu gak perlu kayak orang-orang lain gitu kayak aku ini bahasa aku ya pas-pasan ya pas-pasan ya kadang tau apa yang diomongin kadang juga gak gitu yang penting kita jangan sampai ada miskomunikasi aja kalau gak tau ya ditanyakan sampai paham gitu biar kerjanya tuh gak ada miskomunikasi gitu ini nanti sampai rumah sekitar jam 6.15an lah karena ini agak molar waktunya padahal ini panennya kita gak begitu banyak ya karena tadi kita berangkatnya udah sore juga tadi tuh ada problem mesin mesin buat ngerontokin edamame itu rusak jadinya kita ada problem makanya sampai telat gini biasanya kalau pagi-pagi tuh kita mulai jam 5 itu ngerontokin nyortir ngepak itu ya jam 3-4 itu udah selesai tadi kita berangkatnya setengah 5 baru berangkat makanya ini udah marif-marif masih di lahan masih di jalan tapi gak apa-apa yang penting tetep gitu jadi kalau kerja di atas 18 jam itu di rumah dan bulan ini bulan ini gaji per jam kita juga naik bulan ini gaji kita per jam itu mulai jadi setiap tahun setiap tahun pada sekitar ya kurang lebihnya 100 ribu lah karena kurs lagi murah gitu kan jadi lumayan kerja satu jamnya 100 ribu berarti hari ini kerjanya dari jam 5 sampai jam 6 15 berarti kerjanya sekitar 11 jam setengah karena dipotong istirahat jam 10 15 menit istirahat jam 3 juga 15 menit makanya istirahat siang juga satu jam jadinya potongnya satu jam setengah jadi dapat kerja hari ini 11 jam setengah lumayan udah bayaran 1 juta 150 ribu alhamdulillah masyaallah di indonesia kerja pertanian kayaknya sampai jungkir balik 24 jam kerja non-stop gaji bayaran 1 juta aja susah ya guys 500 ribu aja 500 ribu mungkin susah ya guys kalau di jepang ya alhamdulillah guys kerja 10 jam ya bayarannya 1 juta ya makanya kami rela-relain pergi ke jepang pergi ke luar negeri meninggalkan keluarga di rumah nahan rindu sama keluarga di rumah jauh dari orang tua ya ini rela berkorban ya ada ada yang dikorbankan ya ada hasil yang harus diperjuangkan guys gitu jadi ya di jepang ya kerja harus apa ya kerja ya harus serius gitu pokoknya sebisa mungkin semampunya kita harus kerjanya serius gitu gak boleh nyanyain waktu kita di jepang gitu kalau kita kerja gak bisa apa-apa gak bisa gitu pastinya yang rugin perusahaan karena perusahaan juga udah bayar kita gitu guys oke ini sebentar lagi udah mau nyampe rumah karena udah malam juga nanti kita nurunin barang dulu nurunin barang ngerontokin nya besok guys mungkin besok kerjanya jam 5 lagi jadi yang kita panen hari ini besok pagi kita kerjain sampai sore sampai selesai nah besok sorenya baru kita panen lagi begitu biasanya ya guys pokoknya buat teman-teman yang mau ke jepang job job apapun itu kalian tinggal pilih sesuai yang kalian minati mungkin job pertanian job peternakan di manufaktur pengelolaan makanan atau perawat gitu sesuai keinginan kalian dan rejeki kalian lah kalau pertanian ya itu kalian harus siap fisik sama mental utamanya itu ya guys ya pokoknya apapun keinginan kalian apapun cita-cita kalian pokoknya yang buat yang mau ke jepang semoga dilancarkan yang udah sampai di jepang juga kalian harus kerjanya semangat jaga nama baik indonesia jaga nama baik keluarga kalian jangan ngerugiin orang jangan dipunipu orang pokoknya kalian niatnya ke jepang jauh-jauh kerja nyari rezeki harus yang bener ya pokoknya jangan ngerugiin orang dan buat teman-teman yang ada di indonesia yang belum bisa ke jepang semoga kalian punya rejeki lain rejeki kalian gak harus di jepang pasti kalau rejeki kalian di indonesia semoga kalian kerjanya semangat begitu ya semoga kalian semuanya diberikan kesehatan diberikan kelancaran rezeki biar berkah barokah terus udah sekian ini udah mau sampai rumah soalnya sampai ketemu di video berikutnya terima kasih supportnya atas terima kasih supportnya selama ini wabila tofik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh udah sampai tuh ini tempat tinggalku ini tuh udah sampai kan tuh udah sampai kita turunin barang dulu terus nanti mandi masak makan mainan hp bentar terus tidur besok kerja lagi bangun kerja lagi tidur bangun kerja lagi tidur gitu aja guys alhamdulillah